Pira video pilu seorang siswi SD di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara jualan mie di kelas. Ternyata hal ini dilakukan siswi SD tersebut demi membelu perlengkapan sekolah, termasuk sepatunya yang sudah rusak. Tak cuma itu, bahkan sang guru yang terenyuh di dalam video tersebut sangat prihatin dan membantu siswinya menghitung uang jualan yang didapat sekira 13 ribu rupiah. Diketahui siswi SD di Tapanuli Utara tersebut bernama Luna Tampu Bolon. Bahkan Luna menangis saat ditanyai gurunya tentang alasannya jualan mie di kelas demi perlengkapan sekolah, dilansir dari akun Instagram Terang Underscore Media, Sabtu, 17 Juni 2023. Dalam video tersebut awalnya memperlihatkan seorang guru yang memasuki ruang kelas. Saat itu sang guru menghampiri anak didiknya, Luna yang tengah berjualan makanan di kelas. Sang guru yang mengetahui hal tersebut lantas bertanya soal dagangan yang dijual Luna. Selain itu sang guru juga menanyakan soal pekerjaan orang tuanya, Luna menjawab bahwa ibunya bekerja sebagai petani. Sementara ayahnya merantau ke Kalimantan untuk bekerja. Namun usai bertanya soal orang tua Luna, guru tersebut merasa kaget melihat sepatu Luna yang sudah tidak layak pakai. Sehingga hal tersebut membuat Luna menangis. Mengetahui sang siswi menangis, guru tersebut langsung menarik Luna dan menenangkannya. Hingga akhirnya terungkap bahwa ternyata Luna berjualan di sekolah karena membantu orang tuanya. Selama ini, Luna menjual dagangannya di waktu istirahat. Luna juga mengatakan bahwa saat kegiatan belajar berlangsung, ada yang membeli dagangannya. Tetapi ibu guru itu meminta Luna tidak berjualan ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Sang guru juga membantu Luna menghitung uang hasil dagangannya sebanyak 13 ribu rupiah. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang merasa pilu mengetahui keadaan Luna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!